Pemirsa wabah corona atau COVID-19 telah melemahkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tribulan 1 2020 hingga di bawah nasional. Menyikapi hal tersebut berbagi upaya dilakukan pemerintah Jawa Barat dan institusi terkait, salah satunya Bank Indonesia yang melakukan empat strategi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan. Wabah corona atau COVID-19 melemahkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tribulan 1 2020 hingga di bawah nasional. Menurut Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Jawa Barat, pribadi Santoso, biasanya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di atas nasional. Tapi pada tribulan 1 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hanya 2,73 persen, di bawah nasional yang mencapai 2,97 persen. Untuk mengatasi hal tersebut, ada empat strategi yang dilakukan Bank Indonesia Jawa Barat, yaitu menjaga daya beli masyarakat, terutama yang kurang mampu, salah satunya melalui bansos, menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi meskipun harus melakukan physical distancing, diantaranya melalui penjualan online dan revitalisasi higienitas pasar tradisional, menjaga ketersediaan uang kartal yang higienis, serta menyiapkan industri atau usaha yang tutup agar bisa kembali beroperasi dengan lancar pasca pelonggaran PSBBI. Update kemarin pertumbuhan ekonomi Jawa Barat maupun nasional, mungkin minggu lalu ya, kalau biasanya Jawa Barat ini di atas 5, di atas nasional bahkan, kemarin tribulan 1 2020, angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu 2,73 persen, untuk tribulan 1 2020, sementara nasional 2,97 persen, artinya penyusutannya lumayan dalam, gitu, dari sisi pertumbuhan ekonomi, artinya tentunya ini akan berpengaruh pada income, daya beli masyarakat juga, dan juga tadi termasuk dunia usaha, dan juga saya kira semua terpengaruh. Sementara itu, menurut Kepala Divisi Stabilisasi Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Rahmat Taufik, pihaknya terus berkoordinasi dengan para pelaku usaha agar masalah mereka bisa segera terselesaikan. Selain itu, pihaknya pun terus bekerjasama dengan berbagai pasar untuk penyerapan produk pangan, hingga mendorong industri terutama UKM untuk bergerak memproduksi APD. Pihaknya pun sedang mengkaji untuk membuka ekonomi kembali, melalui berbagai leveling setelah PSBB Jawa Barat dihentikan 19 Mei ini. Pemerintah pusat dan kita pun sudah membuat kajian, pemerintah kita tidak akan mampu, tidak akan mampu terus menahan ekonomi ini. Makanya kita sedang membuat kajian yang namanya strategi exit membuka ekonomi kembali. Yang rencananya setelah PSBB tanggal 19 Mei ya, itu akan kita coba membuka ekonomi kembali melalui berbagai leveling. Misalkan di level aman, di level PSBB, di level merah dan sebagainya, itu ada berbagai treatment yang harus dilakukan. Akibat COVID-19, hampir semua lapangan usaha mengalami pelemahan pertumbuhan kecuali komunikasi. Inflasi Jawa Barat pada April 2020 pun tercatat cukup tinggi hingga mencapai 3,77 persen di atas nasional yang mencapai 2,67 persen.